Alhamdulillah Para pemerhati medsos Dalam pertemuan kedua ini Saya meneruskan hal-hal yang berkaitan dengan Saum yang sedang kita jalankan Mudah-mudahan pembahasan ini Ada manfaat yang besar untuk kita jadikan panduan hidup Di dalam melaksanakan ibadah saum Sebagian orang mengatakan berat dan ringan Kata berat dan ringan tergantung iman seseorang Yang akan menjalankan ibadah saum itu Seandainya imannya tebal Maka menjalankan ibadah saum akan kerta ringan Dan penuh harapan dengan makfiroh dan ampunan dari Allah SWT Tetapi seandainya imannya tipis Maka menjalankan ibadah saum terasa berat sekali Bagaikan memikul sesuatu benda yang sangat berat Mudah-mudahan kita semua Termasuk orang-orang yang ditebalkan iman kita oleh Allah SWT Sehingga terasa sangat ringan ibadah saum ini Yang kedua Kalau kita perhatikan hadis-hadis Atau keterangan-keterangan para ulama Kenapa Allah mensyariatkan saum Maka kita ambil hikmah dari disyariatkannya saum Yang pertama disyariatkannya saum hikmahnya diantaranya Tajdidul imani wa taqviya tuhu Yang pertama menyegarkan iman kita Dan sekaligus menguatkannya Kalau kita perhatikan Menyegarkan iman dan sekaligus menguatkannya Kita ingat salah satu hadis nabi yang mengatakan Iman seseorang di dalam hati itu Kadang lakuk seperti lakuknya baju yang kita pakai Maka segarkanlah iman kalian Dengan adanya ibadah saum Mudah-mudahan Iman kita dipicu oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk bangkit dan untuk tebal Sehingga menjalankan syariat yang diperintahkan oleh Allah Sangat ringan Dan kita mengharapkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala Seandainya iman kita lemah Dan kita tidak membangkitkan Maka iman itu akan terkuruk Akan terasa rendah Dan apa yang diperintahkan oleh Allah Akan terasa berat Kita jalankan Yang kedua Hikmah disyarahkannya saum yaitu Tahdibun nafsi Yang kedua Mendidik Atau melatih hawa nafsu Sebagaimana kita ketahui Apabila kita tidak mendidik Tidak melatih nafsu Maka Sahwatlah yang akan dikedapankan Sahwatlah yang akan dijadikan imam Sehingga apabila kita menginginkan sesuatu Tanpa ilmu Tanpa keterangan dari Al-Quran Ataupun dari hadis Maka sahwat yang akan kita kedepankan Sebagai mana Allah berfirman Melatih atau menidik nafsinya itu Menidik nafsunya itu Sungguh sangat beruntung Orang-orang yang mensucikan dirinya Dan sungguh sangat rugi Orang-orang yang mencelakakan Atau mengotori jiwanya Ini hal yang perlu kita ingat Sehingga kita Mengedepankan iman Mengedepankan Al-Quran Mengedepankan Al-Hadis Untuk menjaga kesucian diri kita Dan menjaga Supaya Nafsu kita Atau sahwat kita Atau diri kita Tidak dikotori oleh diri kita sendiri Mudah-mudahan apa yang Saya terangkan Atau saya sampaikan Menjadi bahan tatiroh Bahan masukan Untuk menjalankan kehidupan Yang kita jalani ini Aku luk wali hada Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton